CAHAYA KOLBU Namanya emosi Nah makanya Nabi di dalam hadis lain itu Panah menyinggung bahwa apabila kamu sedang Dalam keadaan emosi Duduk Tapi ketika kamu tidak reda juga emosi kamu Ketika duduk berbaring lah Nah tapi ketika juga berbaring tidak reda Emosi kamu maka berutuh lah Karena yang namanya hawa panas Itu hanya bisa didedakan oleh air Nah orang-orang yang Emosi selama di bulan suci Ramadan itu Makanya dianjurkan untuk Banyak-banyak membaca Al-Quran Kemudian banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah Tidak batal duduk Kenapa? Karena orang-orang yang duduknya Tidak batal maka emosinya Akan jauh lebih terkendali Nah ini yang Kadang-kadang kita suka keliru Mau maknai Misalnya ketika Kan di bulan suci Ramadan itu kan Laknat-laknat ini kan banyak yang dikurung Memang ada hadis yang menyatakan itu Tapi tafsirnya tidak kearah Dalam makna manusia jadi tidak mungkin bermaksiat Selama di bulan suci Ramadan Yang setan yang dikurung itu adalah setan-setan yang sudah jelas Dan pangkatnya juga tinggi Jadi yang setan yang darojah keilmuan dalam sisi persetanannya itu sangat luar biasa tinggi Itu dikurung oleh Allah Tapi yang mengurung siapa? Puasa Anda Puasa kita semua yang mengurung itu Kalau puasa Anda tidak imanan wahtisaban Maka tidak akan terjadi yang namanya Setan terbelenggu Yang di dalam memaknai setan terbelenggu itu adalah oleh puasa kita sendiri Kalau puasa kita tidak benar Tidak imanan wahtisaban Maka tidak ada yang namanya Setan itu bisa di belenggu Allahu alam Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!